Anda merasa ditempatkan pada posisi lebih jelek dari korupkan? Lebih jelek dari itu. Saya pikir ini menghina dan saya kira keterlaluan. Saya tidak melihat ini adalah proses mekanisme tes biasa. Saya melihat ini adalah upaya menjingkirkan orang-orang yang bekerja baik di KPK. Dan itu bahaya sekali seperti itu. Yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor, itu sudah. Warnanya dia bilang sudah merah. Dan, ya, tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi berbincangan publik. Teman-teman, kali ini akan kita bahas masalah tes wawasan kebangsaan. Karena ini menuai masalah baru. Dimana 75 orang yang tidak lolos TWK itu melaporkan kasus ini kepada Komnas HAM. Dan Komnas HAM tentu menindaklanjuti terkait laporan dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Mulai dipertanyakan, apa subtansi tes TWK itu yang kemudian akhirnya tidak lolosnya 75 pegawai KPK. Karena menurut undang-undang terkait peralian status pegawai KPK menjadi ASN itu tidak ada masalah TWK. Tetapi ini kok ada TWK yang menyebabkan 75 orang ini tidak bisa menjadi ASN. Yang mana? Inilah yang menjadi masalah. Akhirnya, biar 75 pegawai KPK melaporkan itu kepada Komnas HAM. Dan hari ini teman-teman jadwal pemangkilan untuk pimpinan KPK untuk bisa hadir di Komnas HAM. Namun, Fili Bahuri dan kawan-kawan ini mangkir dari panggilan Komnas HAM. Namun sebenarnya teman-teman, biar KPK ini juga menghormati, menghargai apa yang dilakukan oleh Komnas HAM. Dan biar KPK mempertanyakan apa yang akan ditanyakan terkait pelanggaran HAM oleh pimpinan KPK. Ini mempertanyakan, kenapa kok tidak langsung hadir saja teman-teman. Tetapi masih mempertanyakan terkait apa yang akan ditanyakan Komnas HAM kepada pimpinan KPK. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya. Ini dari Kumparan News teman-teman. Pimpinan KPK mangkir dari panggilan Komnas HAM soal polemik TWK. Pimpinan KPK mangkir dari panggilan Komnas HAM terkait polemik tes wawasan kebangsaan atau TWK. Sedihannya, Fili Bauri dan kawan-kawan akan diminta keterangan Komnas HAM pada hari ini. Komisioner Komnas HAM, Koirul Anam, mengaku sudah melayangkan 10 surat permintaan keterangan kepada sejumlah pihak. Salah satunya untuk pimpinan KPK. Surat pemberitahuan untuk permintaan keterangan surat dilayangkan dari pekan lalu. Jadi seminggu yang lalu sudah dilayangkan surat panggilan itu teman-teman. Salah satunya pemangkilan harusnya hari ini. Namun pimpinan KPK hari ini tidak bisa hadir. Kata Anam di kantor Komnas HAM selasa 8 Juni 2021. Namun pimpinan KPK mangkir alias tidak datang memenuhi permintaan Komnas HAM tersebut. Pihak KPK kemudian melayangkan surat balasan yang meminta penjelasan mengenai pelanggaran HAM yang terjadi dalam TWK. Ini pihak KPK mempertanyakan apa ini pelanggaran HAM terkait TWK. Kira-kira itu teman-teman pertanyaan yang diajukan oleh pihak KPK kepada Komnas HAM. Komnas HAM pun mengakui adanya surat balasan dari KPK itu. Namun menurut Anam hal itu justru belum ada kesimpulan apapun mengenai pelanggaran HAM. Anam menyebut bahwa panggilan itu merupakan sebuah kesempatan bagi pimpinan KPK untuk memberikan penjelasan terkait polemik TWK. Menurut dia Komnas HAM memberikan hak untuk pimpinan KPK memberi penjelasan. Jadi kalau hari ini pimpinan KPK belum bisa datang, kami beri kesempatan memberikan haknya untuk memberikan informasi dan keterangan tambahan kepada kami. Kami masih membuka diri untuk itu, kata Anam. Anam merupakan ketua tim Komnas HAM yang menangani penyelidikan dugaan pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan TWK. Laporan itu diadukan oleh 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK dan kini terancam dipecat. Para pegawai KPK itu menilai ada pelanggaran HAM di dalam pelaksanaan TWK, termasuk dalam materi pertanyaan yang diajukan asesor kepada para pegawai KPK. Jadi ada dugaan pelanggaran HAM terkait TWK itu, teman-teman. Yang melaporkan tentu 75 orang, termasuk Novel Baswedan, yang dinyatakan tidak lolos reksi TWK. Sementara, Ketua KPK Firli Bahuri sempat berkomentar soal rencana pemeriksaan Komnas HAM terhadap dirinya. Begini, saya tidak paham apa yang akan ditanyakan Komnas HAM, kata Firli Bahuri. Usai menghadiri rapat dengan pendapat Komisi 3 di Komplek Parlemen Jakarta, Kamis 3 Juni 2021. Firli Bahuri menjadi salah satu yang disorot dalam polemik TWK ini. Ia diduga yang menyeluntupkan pasal mengenai TWK dalam peraturan KPK. Padahal dalam Undang-Undang dan PP yang menjadi keacuan peraturan KPK tidak diatur mengenai TWK. Jadi memang tidak diatur, teman-teman, dalam peraturan pemerintah maupun dalam Undang-Undang KPK yang baru terkait alih status bagi KPK menjadi SN harus di TWK. Itu tidak ada. Bahkan menurut keterangan dari Mahkamah Konstitusi, peralian status bagi KPK itu jangan sampai merugikan pihak pegawai KPK. Itu jelas, teman-teman. Menjadi pertimbangan di Mahkamah Konstitusi. Bahkan Presiden Jokowi juga pernah mengatakan seperti itu. Tidak lolos TWK, tidak serta-merta harus diberhentikan dari KPK. Ini kemarin sudah dijamaikan oleh Pak Jokowi, tetapi pihak Fili Bauri ternyata tidak merespon secara total, secara menyeluruh apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Selain itu, Fili Bauri juga menaikkan SK untuk 75 pegawai yang tak lolos TWK. SK itu membuat para pegawai itu tidak bisa bertugas lagi karena harus menyerahkan tugas dan tanggung jawab masing-masing ke atasan. Kepada wartawan, Fili menyatakan bahwa setiap keputusan pimpinan KPK merupakan kolektif-kolegial, yakni keputusan yang disepakati bersama dan harus dipertanggung jawabkan bersama pula. Tentu kami sudah bahas dengan pimpinan KPK, karena pimpinan KPK itu kolektif-kolegial, sehingga apa yang kita lakukan harus diputuskan bersama dan harus tanggung jawab bersama secara tanggung renteng, ujar dia. Nah, itu teman-teman apa yang disampaikan oleh Fili Bauri, bahwa Fili Bauri tidak tahu apa yang akan dipertanyakan oleh Komnas HAM kepada dirinya. Nah, dengan ketidaktahuan itu pihak Fili Bauri minta apa yang akan dibahas di Komnas HAM. Apakah TWK itu melanggar hak asasi manusia? Ini menjadi pertanyaan dari pihak KPK. Apa penyelenggaraan itu melanggar hak? Namun kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh 75 bagi KPK yang melakukan laporan ke Komnas HAM, harusnya ini pihak Fili Bauri datang ke KPK untuk menjelaskan semuanya, biar terang masalahnya. Karena pihak Novel Baswedan dan kawan-kawan ini menunggu ada pelanggaran hak asasi manusia. Nah, alat pelanggarannya tentu harus di cross-check oleh pihak KPK sendiri. Karena Novel Baswedan tentu mengajukan protes dan laporan tentu punya dasar yang kuat, sehingga laporan itu diterima oleh Komnas HAM. Dan hari ini, beberapa pihak sudah dipanggil, termasuk diantaranya adalah KPK. Namun ternyata KPK tidak bisa hadir alias mangkir dari panggilan Komnas HAM. Biasa saja, kalau ini tidak melanggar hak asasi manusia tentu tidak ada masalah. Beliau hadir saja untuk menjelaskan semua persoalan terkait TWK dan apa-apa yang dipertanyakan oleh pihak Novel Baswedan dan teman-teman. Itu yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat kawan-kawan, silahkan tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tep-like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Najwa. Saya tidak tahu di poin yang mana. Tapi apapun posisinya, saya melihat ini justru malah seperti menghina. Kenapa? Karena kami itu yakin bahwa proses tes ini tidak dilakukan dengan sebagaimana tes, bagaimana mestinya. Dan yang kedua, terkait dengan tes ini, kemudian kami di stigma seolah-olah tidak berawasan kebangsaan, tidak pancasi lais, dan lain-lain. Padahal kami sudah sering mengikuti tes-tes terupa, kami sudah menunjukkan dharma bakti yang sebaik-baiknya dalam pelaksanaan tugas. Terus dibuat seolah-olah kami adalah orang yang bermasalah, bahkan beberapa dikatakan tidak bisa dibina lagi. Itu kan sangat buruk sekali. Dalam beberapa kesempatan, pimpinan KPK pernah mengatakan bahwa menggunakan koruptor atau orang yang tersangka koruptor untuk hal-hal yang terkait dengan anti-korupsi. Kami sepertinya dibuat lebih jelek dari itu. Anda merasa ditempatkan pada posisi lebih jelek dari koruptor? Lebih jelek dari itu. Saya pikir ini menghina dan saya kira keterlaluan. Saya tidak melihat ini adalah proses mekanisme tes biasa. Saya melihat ini adalah upaya mencingkirkan orang-orang yang bekerja baik di KPK. Dan itu bahaya sekali seperti itu. Terima kasih. Terima kasih.